Alhamdulillahirrobbilalaminarrachmanirrohim Ya manafutu ayahmastallah Suratalladhin'a'namta'alihim Khairilmohdud'alihim Bismillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrohim 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 Bismillahirrohim Alhamdulillahirrohim 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 maksudnya maknanya ini dimana ayat al-Quran selepas itu seperti kb dari ayat yang beritahu berbera-bera ayat itu ayat al-Quran itu berbera-bera ayat al-Quran ayat yang berbira-bera ayat menelaskan Al-Quran wakithaabinlan ayat sangka kitab membiarkan al-Quran berbidharan yang bernakasih akan membeli hal terhadap hal maksudnya fungsinya barang hak atau haknya kota barang hak dan al-batil ini dijelaskan bahwa barang-batil saya tahu wakitabin, adfun itu di atas bisa jadi sifatnya, tidak menambah sifat maksudnya, wakitabin itu maktuf terus mubinan sifat saya tahu wakitabu, itu hudan itu di petunjuk eh hadin itu di petunjuk minat-dolala di sangking kesesatan wabushrohlan utawi Qur'an itu jadi berita gembira dari mu'minin dan yang berita gembira dari mu'minin kemahitabu, maksudnya dikisikan benar-benar dikisikan ke Al-Quran dan dibuat-kisikan dan menjalankan dan ibu suaraku Allah adzina rupanya aung-hubanya yang menyakitkan kita melakukan hal-hal dan sholat yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang melakukan sholat setelah ala wajah yang dikatakan cara-sholat ala wajah yang menjalankan ke solat wa ayoktuna melakukan hal-hal dan sholat ayoktuna kita bisa melakukan hal-hal yang dikatakan dengan syagat dan yang dikatakan ada yang menyebangkan akhirat dan kita menghasilkan akhirat ya alamu kita harusnya mengerti apa yang menyebangkan akhirat dan menyebabkan dari ini kita memperbaiki 5 makrofosilah yang bisa untuk kita bertemu kita bertemu, kita bertemu dan mereka bertemu orang yang mencobrol kita akan menyebabkan karena kita mendapatkan akhirat itu Zayyanna, itu Marengi Papais Ingsun, lahum kedua lainnya akmalahum yang ngamal ngamali wongakayel, kogil hati-hati yang ngamal yang ngelak bittarki Ibi Syahawadi, kelawan nyusun syahwat, bittarki Ibi Syahawadi, kelawan nyusun syahwat hatarau awad, sehingga ini ngali sop wongakayin syahwat, ditinggali khasanatan yang ngabe dan menggantikan mereka, jadi bingung, jadi ragu, jadi bingung, jadi bingung kalau orang-orang ini merasa miter-miter, jadi bingung, jadi bingung, jadi sehingga mereka menggantikan karena kesehatan akan kemayakan kemahamanan dengan Allah dan mengatakan kemahamanan, mereka masih berkata, mereka punya adab, mereka akan berkata asyad dhu tegase banget teh elai adab di dunia yang di dalam dunia rupanya Al-Qadlu tegase dipateni maksudnya nak perang kalah dipateni wal asrulan dan tawan wahum halia tewa ngakefil akhirat di dalam akhirat humya ulaikaku al-qsaruna kusing gedun kabeh lima sirihim krona dadine kabe ilan nari maring rokok almu abadadadikang dan nanggeng no alihim ngatasi kabeh wa innaka latulakka al-qr'ana min ladun hakimin alim wa innaka lansaktam sirah muhammad khitab bunuh taww inna kawdhidhik hitab di nabi sallallahu alaihi wasallam kaji nabi didawai pengirahan latulakka yaktinya dan kei sirah muhammad al-qr'ana yang kur'an maknanya ilqo iulqo tgkisihidhan tumibakna apa qu'oran alaikak ingatasi sirah bisyid datin kelawan repot kelawan berat qur'an dituruh nakuwe muhammad itu berat banget mil ladun hakimin sangking sisi allah kang bijak aimin inti hakimin tegesi sangking sisi allah sing banget bijake alimin turzat sing pireso fidelika inda lamukun mokono kabeh uzkur iskola musa li ahlihi inni anas tunara uzkur ili ngasirah muhammad iskola nalikane dawasapa musa musa li ahlihi maring keluargane musa zauh jatihi tegesi bojone musa inda ma sirihi nalikane lumakune nabi musa inda ma sirihi tegesi nalikane lumakune nabi musa lumaku minmat yana sangking daerah matian minmat yana sangking daerah matian lumaku ilhamis romaring daerah misir dawe ini anastu naro ini saat temen ingsun iku anastu iku ningali ingsun naron ingnar absur tutu kesini nali ingsun min baidin sangking adu ingsun ningali naron ingnar berita yang hal di tariki sangking keadaan di dalam wakana lana sop nabi musaik kutullah temen temen kesasar sop musaik yang tarik awat iku mtani ngali nak anu ingsun iku ngisirah kabah bisihabin kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan pemutu maaa kubahsin kangmur bihidhaafati klan idofah bisihabin kelawan bikini kubahsin berarti sebagian kira waktikum bisihabin kelawan whatarkihalan tinggal idofah kadas kira ayak kita waktikum bisihabin kubahsin ehat seorang latinarin dan iwak ungu anegan fiberok sifati latin yang dalam duvre sumbu kenapa mereka sekarang? yang sudah berdoa, ini adalah sumbu pokoknya ini menarik geni sumbu ini, ada ujian, pas nonton kayu itu jadi sebabnya ada dilah teplak apa itu kayu Allah Allah yang ada di syarikat itu bisa menghangat syarikat kaya tinggi dingin pas ini ketika pada saat ini tidak ada ifti al yang tidak ada ifti al dikasri lam wafat khihasolah binar maknanya tas tatfiunat dikeseh amprih apa maknanya ini gak ada anget-anget siro kabeh maksudnya kalau ada gini paling tidak misalnya rantuk berita tidak ada anget anget minal berdi atau minal berdi sange ngerosok dingin falam maja eha nudiya ampuri kaman finari wa mancholah wa subhanawai rabbil alamin pun lu terangkan lu sekali-kali terangkan masalah awak itu suar awal itu suar itu yang masyur itu alif lamim ini awal faqarah terus alif lamroh terus alif lamimroh terus yasin toha ainsin kof hamim khafaya insot terus nun kof seperti sekitarnya ada banyak perdebatan ulama yang yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan meskipun sebagian itu hanya akal-akalan tapi sebagian saya percaya misalnya ngerti kalau tafsir jalalan itu jenis tafsir cari aman sebagian yang menurut saya menghentikan Allah mulai mengharap dengan tingkuri sampai yang mau jauh bosan bosan sampai menunggu ini santri yang enak-enak mpun suwe mbah belum ada tafsir sebesar tafsirnya tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya akhirnya itu sekarang ini jutaan tapi sebetulnya bisa dinalar menurut menurut komentar beliau waminal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafat atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia karena normalnya Qur'an itu orang kafir pun paham ini peringatan dengan santri-santri yang mengajikan itu normalnya orang kafir pun itu paham Qur'an karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Medina diantara kesalahan mereka adalah karena enggak mau wangen-wangen Qur'an loh ketika Qur'an turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? kafir ya dalam keadaan apa? kafir berarti mukhotobnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? kafir jika Qur'an itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhotobnya orang Arab maka harus ada maknanya di luar maknal murad harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad makna yang digendaki itu aku cocok seperti ini yang mau niat mengajikan Qur'an seperti ini aku siap mikir serius jaman Arab-Arab jadi warga ancaman semua merokok contohnya kalau contohnya yang real ini hadis-hadis soh walid itu musuh besar dari Nabi Umar bin Khattab zaman itu tidak musuh besar dari Nabi terus ada Abu Lahab ada Abu Jahal yang paling terkenal sastra itu walid walid bin Muqiroh bapaknya Khalid itu Khalid bin Walid bin Muqiroh ini ini ketika dengar Qur'an ini komentarnya walid mahuwa bi kalamil basyar tidak mungkin omongan manusia seurut itu sehingga walid ketika disewa para penggede Quraysh untuk mendiskreditkan Qur'an dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Qur'an walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar mahuwa bi kalamil bahwa Qur'an itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia sampai jadi asbab ini juga inna hufaqqarwa qatar faqutilah kefaqotter summaqutilah kefaqotter summa nazar apa? summa nazar kemudian walid itu berpikir enak yang ngomentari Qur'an ini apa ya? summa nazar bareng dipikir-pikir enak ini yang ngomentari Qur'an nazar itu maknanya mikir summa nazar bareng dipikir-pikir summa abasa wabasa abasa itu merengkut serai nak khabang komentari omongannya Muhammadur wapak dihargai omongannya menunggu suhaqul wapintar raya Sonandi nak takarani wahyu ordernya saya harus bilang itu tidak wahyu ordernya saya harus komentar itu tidak? wahyu summa nazar summa abasa wabasa akhirnya sesuai ordernya summa tawalan apa? dan maka setelah maka maka ini maka maka akhirnya ini maka 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 misalkan itu maka maka Allah ini tujuta orang itu 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 sebuah ngarang sastra, nathar disewa larang-larang jenisnya musai lima jika musai lama, jika musai lima bareng disewa nandingi beberapa ayat itu bisa saja itu benar tapi tanpa kualitas makna saja itu benar, tapi tanpa kualitas itu makna enak dengan di koran kan wadzaryati zarwa falhamilati wikro faljaryati isro falmuqassimati amro misalkan urut itu sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna wadzaryati zarwa falhamilati satu ada orang cerita demi perempuan yang nutu gabah walkhobizati khobzah bariku terus gawe roti besok barang ordernya alam nasroh lakasadrok ini ngarang ad-difta umat difta wawak adrokah bantifta terus ordernya belakang dikarengan alfilu malfil wawak adrokah wawak adrokah jadi jadi saya roh penggandung wedok itu tukang nutu gandung bari itu ada roti saya roh kodok, kodok itu apa? pokoknya buduh itu akhirnya adif tak ada apa? karena ini alam nasroh lagasad suai-suai wali itu mending ini abu jahat barang saya stres di bang muhammad muhammad stres itu qurannya itu ada apa? ada maknanya itu itu kurang maknanya maknanya manggal musai lima itu manggal di order tenang-tenang dibaliknya karena ini dianggap kamu tidak memutu maknanya qurannya maknanya nantang sebagian ayat pilih seorang dosa yang surat Ra'isou dia ada 10 wa yB asri suari misli muftar zaorillatin kalau dianggap dia untuk Ra'isou seperti itu maknanya menang jalan di dunia kalau Ra'isou dewak yang mengajak ngajak maknanya bagaimana kita sudah kuat kita sudah disantai nanti ada nabi tapi kita sudah kita sudah disantai nanti itu kita yang jadi itu yang Biasanya akan berpikir di santai, tidak berpikir, tidak berpikir, tidak berpikir, tidak berpikir Ini pilih untuk membahas utang, tidak berpikir Tidak berpikir Kalau mereka berpikir, mereka berpikir, sering melihatu, Biasanya berpikir pertama adalah di santai Dan terus kecil, Kedah mau ke sini, Mau di sini, Bisa berbeda dengan saya, Dengan untuk saya, Saya tahu tidak menolak saya, nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini misalnya Tosin atau Hamim atau apa saja kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab misalnya Abad Asa atau ABCD jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid biasanya kan cerita kalian harus menguasai huruf-huruf ini misalnya ABC ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf ABCDE dan sebagainya begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai Abad Asa misalnya kalau dalam orang Quran kamu sebelum menguasai tajwit jajariyah atau tajwit apa-apa kamu harus menguasai babi bubab apa? babi bubab, baban ya kira-kira seperti itu gambarannya itu jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk sekian sekumpulan huruf faham apa yang maksudnya? jadi seperti itu tidak mungkin terus sama sekali bebas makna tapi tidak ada makna murad artinya tidak ada makna murad terus tahu sin itu tahu itu piyeh sin piyeh terus sudah didukun, hekel, ditulis nah itu diukun kamu tidak pernah menguasai faham apa yang maksudnya? artinya secara lukot itu harus dinalar kalau kita mau belajar huruf hijaiyah kita akan bilang belajar Abad Asa kalau belajar tajwit misalnya kamu harus belajar babi bubab tati tutat dan sebagainya kira-kira seperti itu karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen makna ini Quran nah ini yang tamparan bagi kita kalau sama yang tanya apa orang kafir bisa paham Quran? sangat bisa kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran yang besar itu Umar itu Umar itu ketemu di dalam mau membunuh Nabi Muhammad ketemu kancangnya dia berpikir apa yang mati Muhammad dulu orang dewa saya bilang Muhammad itu parah adiknya kandung diparah diparah pas sampai khubab bin arad beberapa sohabat mau cakap Quran itu Tuhan ma'anselna alik al-Qur'ana kita kalau ini Umar coba itu diulang bareng diulang Umar sadar kalau dia berpikir ini pasti tidak tidak kalah mil-basar ini iman ini karena paham ma'anselna padahal dia masih 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 kafir yang lucu walid walid itu gendok bapak khalid malah ini khalid sudah dipanggil 5 perang lah ya rondo orang anak itu khalid bin walid bin wukiro ini itu Noah Khalipol nah Khalipol ini Quran itu menghentikan ini ini ayat ini ayat ini mahin, hammazim masya'im binamim manna'il lilkhayri mu'tadin azim, utullim ba'dadhalika zanim, itu buatan sanggah buatan sanggah, pokoknya jadi tafsir-tafsir sanggah, tapi orang tak hitung sanggah nak buatan sanggah gitu walatuti'kullah halafim mahin, hammazim masya'im binamim manna'il lilkhayri mu'tadin azim, utullim ba'dadhalika zanim, angkana zanim pokoknya sanggah Muhammad, itu jalanut orang yang tukang sumpah, halafim tukang sumpah, kullah halafim mahinin, orang itu hina kullah halafim mahin, hammazim masya'im, hammazim tukang melecehkan orang lain masya'im yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, tukang fitnah masya'im binamim manna'il lilkhayri, tukang menghalang-halangi kebaikan mu'tadin terus meliwati badas azimin banyak macam quran itu hebat orang yang tukang, orang yang tukang orang yang tukang, orang yang tukang awaluha waakhiru nah, cara pakai orang kitab kan al-awal, as-sani, as-salis, al-robek awaluha, as-saniha kalau quran turut wala tutik kullah halafim mahin, hammazim masya'im binamim manna'il lilkhayri mu'tadin azim utulim ba'dadhalikah zanim nah, pas zanim itu tersinggung walid miso-miso luarani, maka diparani aku ibu Ibu Muhammad itu nyifati aku seorang gimana itu benar-benar aku ya faham makanya aku orang kurang ajar aku itu tukang sumpah tukang kurang ajar tukang aduh benar-benar kecuali sito jadi Muhammad nyifati aku itu zanim tukang aku ngaku nasab padahal Muhammad rangarabodoni lucu kan padahal ini kafir jadi kafir tapi belajar tafsir detail saya tidak bisa belajar itu saya tidak bisa saya bisa belajar apa ayat itu terus belajar satu tafsir zaman ini ada jalan lain orang ada jembat, ada ini sudah faham ini maknanya ngaku-ngaku ini tidak ingin di nasab ini nasabnya akan-kankan padahal pemukih roh itu membani maksum suku koresh terhormat saya ini turunan suku koresh terhormat kok darah ini mau ngaku-ngaku anggar jinan rangandani kalau tak patahin ibu itu di ancam tidak itu yang tak patahin sifat songa itu aku selalu faham kecuali sito panjang tak aku kesalahanku itu selalu kecuali sito tapi muhammad tidak mengarah goreng jadi kalau muhammad itu kurang mengarah goreng wala tuti'kullah halafim mahin hammazim masya'im dinamim manna'illil khairi muatadin asim utullim ba'da dhalika zanim akhirnya ibu itu ngaku seperti ini bapakmu itu impoten cerita kekala bapakmu itu impoten impoten orang lainnya ngelani aku aku itu dunia ini aku aku dunia ini bapak emak ini nasab terhormat famak kanat nirro'iyamin nafsi akhirnya aku itu dipajangkan tukang angon pokok ibu tua itu ya anak ya kuwa itu mulanya kuwe darani kuura sudi'nya kur'an mau ngaku-ngaku fa'abu katil karro'i bapakmu tukang angon aku itu aku ngajar wamat omongan kok kafe bener aku ngajar wamat omongan kok kafe bener ini kur'an itu aku sekedar bener gak ngaku-ngaku biasa sekarang kebenaran kan ngaku perosa yang ngaku perosa gak bisa kan ngomong bener ngaku saja kan nganggur kan ngomong bener ngaku-ngaku saja ngomong bener ngaku perosa kan gampang itu ngaku apa saja misalnya ngomong bener kan walit itu pendusta walit itu ini kan gampang itu enggak ngomongnya ngerti kan di kur'an itu ngaku saja walatutia kula halafim mahin hamaazim masyaim binamim anna'ilil khairi mu'tadin asim otolim badar lalikah jani saya nganggum mkb akhirnya mkb mangis walit waduh jubuli aku ratu suku kures mkb akhir-mkb akhirnya mkb akhirnya amat mkb akhirnya buh kok bisa aku diri mau ceritanya atau orang tak patah ngap mengaku mkb gaw maka Suget mkb akhirnya mkb akhirnya mkb akhirnya mkb akhirnya ini sisi kursi jadi orang kafir itu bisa paham kalau orang kafir tidak paham Allah tidak ganti alasan menyalahkan orang kafir tidak bisa mengatakan koran tapi pas koran turun itu kadang orang kafir jelas tuh kuliah yuhal kafir tidak butuh kuliah yuhal kafir rapal laku laku seorang contohnya kurang laku kuliah yuhal kafir itu bisa kuliah yuhal kafir itu bisa orang kafir berharap supaya misalnya kuliah yuhal kafir pertama ya gara-gara orang kafir kita ini sering punya Tuhan Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas nah pengeranam apa? mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu batu yang dipahat atau apa terus Allah menurut kuliah kemudian orang kafir faham berarti hebat menurut pengeranam karena bahannya tidak materi ini pertama coba lah kalau kita ini biasa punya Tuhan kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita materinya dari apa? dari emas atau dari perak atau dari batu kemudian dari Nabi berkata Allahus somat lam yalit wa alam yulat wa alam yaqullahu kufanah dia kayak seorang iman mengandalkan Arafham Quran tapi alhamdulillah kita orang Arab jadi di alasan mergok kita orang itu orang apa? Arab seorang iman seorang iman takau itu pengairan merah buka bahasa Jawa mau hahaha hahaha bahwa Nabi Kamu bahasa Jawa mau ganti kan bukan akhir saya kira bisa bingung hahaha hahaha akhirnya takau pengairan Gustiwari bahasa Jawa ketika orang itu lakukan latihan dari orang itu hahaha karena itu malaikat tidak ada yang mudah karena itu gampang penting sampai kemungkinan ikhlas sampai kemungkinan apal sampai kemungkinan karena itu disentang masyur yang kramatnya Syedina Umar Habib-Habib Alim yang ceritakan itu masyur termasuk kramatnya Syedina Umar itu Syedina Umar itu ketika itu muka syafah kepingin roh ketika Umar itu akhirat ketika ini ketika ini ketika itu menyentai orang itu akhirat ketika itu jangan-jangan ketika mereka ketemu kemungkinan kemungkinan seperti itu hahaha Walhasil Syedina Umar itu muka syafah ketika Umar ditakui kemungkinan 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 dengan wajah yang duha ilani wajah yang menakutkan digambarkan mata itu kaya kendil yang terbakar merah ketika itu disontak sampai Umar kamu tahu menghadapi siapa saya ini temannya kekasihnya Allah aku ini temannya Muhammad kekasihnya itu semua mire muka nakir disontak kalau pertama disontak jadi Syedina Ali nyentak kok nganti itu akhirat hahaha jadi muka nakir disontak sampai Mbak Sinton matur pengirahan matur pengirahan gus di ini kok nyentak padahal aku ini sesuai prosedur sampai pengirahan tidak mulai dikira-kira kalau tidak dikirakan kekasihku buat padak sampai Mbak Sinton sampai Mbak Sinton akhirnya takutnya hahaha hahaha karena akhirnya mending hahaha ternyata hah seramutu ternyata hahaha 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 wah repot ya karena malaikat itu ya hambanya pengirahan dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanatnya yang ada tafsir itu masjur itu barokai surat tabarok kalau yang tadi cerita dari nopoqih riwayat kabirun an kabirun kalau ini tertulis di tafsir jalalin yang cerita yang sayang akan saya ceritakan di muntunti yang apal surat tabarok apalanya nanti mati tidak lali jika apal tabarok jangan nanti pas mati lali orang ini banyak dosanya kalau tidak percaya lihat di tafsir ibnu kasir di bab surat tabarok itu mu'amin fadha'ili surah di tabarok kan sumiyat haithi surah al-waqiyah al-munjiyah al-waqiyah al-munjiyah yang memberi keselamatan al-waqiyah bisa menjaga dari sikhsana kubur mungkarnakir itu apa dikebuki karena dia nakal gulit walah hasil terus surat tabarok itu menyilmah jadi ya jadi apa tidak tahu mungkarnakir mungkarnakir kamu tahu saya siapa ya tahu kamu itu anti kamu itu kalamuah pokoknya disitu semua mukhotobnya hanya perempuan karena dari kata surat sehingga anti kalamuah kamu itu kalamuah kalau kamu menyiksa dia berarti menyiksa saya saya ini ada di dalamnya karena dia hafal tabarok tapi jenis karnakir masalah ini kalau aku jatuh ya tapi masalah aku jatuh kalau jatuh berarti berarti jenis karnakir tidak ada di dalamnya saat ini aku sudah senang ngelik iku iku kalau mau aku aku rawani dia tidak rawani tidak ada di dalamnya wah bingung karena karnakir tidak ada di dalamnya tidak ada di dalamnya tapi tidak ada di dalamnya tabarok saya tabarok saya juga sudah saya mengapal 114 surat ini 114 114 114 ini macam-macam apal surat 114 114 114 124 124 124 124 akhirnya ini matur pangeran tapi aku nonton itu perintahnya pangeran aku rawani sebagai kalam aturannya pangeran tapi itu aku ada keputusan karena karnakir sudah di dalamnya matur pangeran matur pangeran karena sudah di depan Tuhan maka karnakir semuanya yang bisa kasih kebanyakan sejarah -sejarah saya tidak pernah bayangkan seperti itu sampai berjaduh di mana seperti itu saya tidak seperti itu secara baik-baik saya ceritakan ere tidak kaki-kaki, aku tidur di bawah aku juga bilang, aku berpengaruh ngeyak orang, aku berpengaruh aku berpengaruh, aku berpengaruh, aku berpengaruh aku akan kejadiannya seperti itu akhirnya matur pengirahan, aku pasti, cahanya itu rasupan makhluknya itu yang satu kali rasupan aku akan berpengaruh muka, apa yang dibuat ya, karena aku kan lagi, aku akan berpengaruh aku hanya berpengaruh, aku pasti tapi masalahnya aku berpengaruh orang itu tidak ada Al-Quran orang itu bantah-bantahnya terus Allah menangnya surat Tabarok Isfailah, ya seperti yang nyafahati orang itu karena itu mirip, kita harus menguruskan orang itu urusanku itu nyafahati karena terus tren orang itu tidak pahlawan suratnya itu tabarok tapi kalau orang itu disiksa itu sampai mati lali karena ini tidak pahlawan sampai mati tapi ini aku nyata karena masjid yang menonton riwayat bahwa ini subhanallah la tahurrannakum hadhiil maskhif almuallakoh fa innawoha ta'ala la yu'adhibu kolban wa al-Qur'ana sebagian riwayat fa innawoha la yu'adhibu kolban fihi di'a'un lil-Qur'an wako jogeman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan kemudian anda tidak menghafalkan Quran kamu harus hafal Quran sampai ada di hati anda karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada ya iya logika ini gampang kamu harus menghafalkan Quran apa saharanya yang dihormati siapa dihormati ada di hati anda yang tidak akan menyakitkan dari Allah disiksa jadi ini dia tidak menghafalkan pengirahan hanya menghafalkan orang sekali-kali dia tetap menghafalkan menghafalkan pengirahan ini minimal saya tidak menghormati minimal saya mencari keurangan saya tidak menghormati buat ini tidak akan menghafalkan umum saya itu pernah mengatakan visolat itu dua bulan setengah satu hari kira-kira itu dua lembar setengah kalau saya lupa tak ulang lagi kalau saya lupa tak ulang lagi gak faham maknanya tak ulang lagi kalau sama kan enggak ada urusan dengan makna malah penak malah cepat malah malah aman malah malah lancar giebut ya oke kalau mulai kalau betul lebat ke sekitar awal Jumatilulam Jumatilawal akhir-akhir cepat malah lancar itu akhir-akhir guling-gulingan kursi ini kalau setor Qur'an berjalan dengan guru nate bapak nate ini kalau setor berjalan dengan nggak salah kalau kalau baleni saraqa atik kalau baleni kalau jaga ini waw betang gue nantang mungkarnakir maksudnya waw kira-kira perkoroh anak suan mungkarnakir nggak kalau pun siap-siap buatan bayang nasi nggak wogodoh gitu kalau jadi timun buatan-buatan saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya nanti ini gaya tak omongi saya nggak pernah bayangkan anda seperti itu berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan anda seperti itu misalnya anda ini balik-malik jadi kalau sampai memahami Qur'an itu bisa buktinya tiang kafir yang orang-orang yang berdua itu sering Islam mergok ngurungoknya wacanan Qur'an termasuk Sayyidina Umar bin Khotbah masyur kan untuk ini Mekah itu ketika nabi baca Qur'an di depan umum itu orang kafir pun mau iman masyur itu ketika nabi duga itu karena mau sholat dihalang-halangi Tengka'bah ya nabi mocha hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayat qur'anan arobiali qaumi ya alamun basira wa naziru itu abu jahal walid utbah bin syaibah robian semuanya mendengarkan wah muhammad itu hebat itu tertegun semua mendengarkan Qurannya bareng mulai ayat ini mereka kaget fa'in a'radhu fa'kul an'zartukum so'ikotam misla so'ikoti adiw wa samud fa'in a'radhu kalau mereka menolak Qur'an fa'kul an'zartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka an'zartukum so'ikotam misla so'ikoti adiw wa samud mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum adhan itu walid bin muhiroh orang-orang bani-bani Quresh langsung mulutnya nabi itu ditutup ditutup-ditutup sebagai bentuk hormat Muhammad bin rokhim kufa'an na' kufa'an na'ya muhammad mat aku elek-elek ini jika dulu rempodo-podo wung Quresh macam Quran yang mencoba terus mereka mengerti kebacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi so'ikotam misla so'ikoti adiw wa samud faham mereka faham kalau ini enggak main-main jadi ini menunjukkan kalau Quran itu bisa di faham karena enggak mungkin Allah menghentikan 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 dengan semua alafat yang tidak bisa di faham faham sehingga maksudnya nah karena kita sekarang problem kita kan enggak kita enggak orang ngarap enggak tahu ngaji orang ngaji ya menghentikan 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 kan ada detail alim yang alim ya kadang menghentikan 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 kan ruwet kita ini mengalami sekian problem pada itu terus dihutang, dimasalah, macem-macem luas tabah bulat mana kan, terus tabah bulat pada itu proposal gak cair, bingung mana semacam-macem di jago bupati kalah, macem-macem aku alhamdulillah gak mengalami itu semua, jadi rapati bulat jadi cara aku ini mau di tengah-tengah kita ya yakin awal surat itu gak bisa dimaknai tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibn Abbas seperti itu kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai Alif sampai Ba Alif sampai Mem karena Alif, Lam, Mem, Non, Wawuh Lam, Mem itu khasnya orang Arab Lam, Mem kan sudah huruf akhir kenapa? Lam, Mem, Non, Wawuh, Hamzah makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafad yang disebut agak awal akhir misalnya Yasin pakai huruf akhir ya terus Alif huruf namoh misalnya Ain punya kelebihan huruf khalak itu ada beberapa khas-khas yang yang bisa diduga kira-kira seperti itu gak kira-kira seperti itu meskipun tidak ada Al-maknal Murad makna yang dikehen daki yang dikehen daki ya majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku maka kamu harus menguasai A sampai Z maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z ya kira-kira seperti itu maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata faham sih kalau maksudnya? nah jadi nah cuma tafsir jalan lain karena dia tafsir ringkas dia tidak mau resiko kira-kira penggembarannya sampaian-sampaian ini ke Ais jadi dia berkata Allah Alamu Bimuradihi Bita ini apakah yang repot mulai ngarep tidak tingguri tapi sebetulnya MAM Suyuti itu hanya ketika ngarang jalan dan bilang begitu di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini karena jengan tidak punya kitab itu ya milih yang punya saja Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim jadi paham terus ini peringatan jenengan aku loh, terus Quran itu bisa dijelaskan karena itu sama ini tiang-tiang kafir sekali pun seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris, di Fatih kan seperti itu baru kayak Quran bahasa Arab ini sudah luar biasa makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pintar bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di Mechil, di Kanada itu sekarang paling bangga kan, Quran bahasa Arab paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari tek Injil yang bahasa Ibroni sudah kesulitan Injil tertua ditemukan itu 400 tahun Masehi padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu sementara Quran sekarang sudah 1432 37 masih bahasa Arab jadi maka ini cara menerang Quran itu gampang Muhammad orang Arab kalahmu bahasa Arab misalnya kita terang Yesus itu Ibroni Injil bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Papua bahasa bahasa Ibroni bahasa Ibroni pokoknya ada yang ada pokoknya ada bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni asli sekedar asli bahasa Arab kita asli paham paham apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni bahasa Ibroni sholat sholat ya sama sholat itu apa ya sholat itu sholat itu bahasa Ibroni malang 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 orang paling tak kenang sholat bahasa Arab itu seorang wartawan wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Gaza Palestina dia itu biasanya bahasa Inggris jika bahasa Arab yang ngomong orang Arab orang Arab jurnalis Arab nah kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab malah hasil ya sudah seperti itu suatu saat sholat sholat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib ngimami khasih ini bismillahirrahmanirrahim udah selesai ini tradisi ini dan mau mau kabir untuk banter dan mau kabir Alhamdulillah kasih subhanahu ibu keratau terkipi benar makmu langsung kaget wah ini jari-jari-jari menirai subhanahu terkipi benar terkipi terkipi gramatikal harapnya kok benar misalnya muftadda ya rova' ngakhal ya nasab pokoknya benar misalnya at-takhiyyatuh kan rova' al-mubarakatuh rova' mergo sifat wah benar baru aku diampung aku cek sopan ngakurai subhanahu padahal 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 aku sholat tidak bahasa Arab terkipi terkipi orang yang salah orang yang cacili anaknya apalat apalat ya barokai sholatiku bahasa Arab sejak dunia aku kembar sholat orang yang jawa artinya kalau sholatiku tidak kembar repot sampai sholat di Palestina atau di Arab jaga orang umek mantra orang yang diseteril sampai sholat ada mantra tapi barokai sholat aku bahasa orang yang jawa yang rafahamlah alhamdulillah rohmanir meskipun kadang salah tempat nangis tidak masalah ini kan artinya pas fahbashirhu di makhfirotih wajring karim waduh orang harapnya bingung fahbashirhu nangis berilah berita gembira itu tidak masalah salah nangis tidak masalah yang penting tetap tetap apa bahasa Arab paling problemnya salah nangis misalnya tidak pas posisi nangis itu tidak pas karena tidak bisa nangis karena orang yang harap tidak bisa nangis tidak bisa nangis karena imam itu hanya tentang berita gembira mereka tenang tidak tidak nangis keliru itu menang selamat selamat kalau saya mengambil sikap tapi susah tapi susah bunga itu menang menangis jadi saya menangis sholat kemungkinan bahasa jawa itu ngeri sekali bagaimanapun kita dengan firqoh apapun itu tidak beda dalam hal masalah sholat 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 itu sama semua sepertinya paling kadang-kadang mengenuh nyu'al surah mojo bismillah seperti itu paling kan debatnya kan debat-debat kecil per korona per korona bismillah paling ketua kb bilang ya mojo tapi rabanter boleh jawab terserah tapi kalau nanti dihutang surah bojo padahal tidak gemik tapi tapi surah nanti dihutang surah bojo ya mojo bismillah ya surah yang terkenal ternyata dia ya takut juga ditanya bismillahirrahmanirrahim khaufan minal fitnah aku waddi fitnah waddi juga dihutang surah bojo hahaha sudah sih semua bismillah kamu kaget siap-siap semua bismillah semua bismillah 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 jadi sudah kaget kok bismillah ya bagus kalau kita sebagai orang alim yang baca kita banyak memang seperti itu semua riwayat itu ada yang bismillah ada yang tidak jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madhab wahabi yang baca bismillah madhab endo itu tidak kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunud itu matiapnya imam syafi'i tidak kunud itu matiapnya abu hanifa tapi kita sekarang itu susah kunud dan orang kunud muhammadiyah ya repot kita sebagai orang alim merah roh berarti abu hanifa muhammadiyah ya imam syafi'i dan orang ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang saya akan membelajari kitab-kitab saya akan misalnya ada tabi'in anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya cong sholaitu khulfa abibakrid wa sholaitu khulfa umar falam asma ahadam minhum yajharu nabi bismillahirrohmanirrohim saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar Umar Usman Ali dan saya tidak pernah mendengar memang dirayatnya itu falam asma saya tidak pernah mendengar satu dari mereka saying yajharu nabi bismillahirrohmanirrohim tapi dalilnya Imam Shafi'i tidak seperti itu ketika nabi cerita saya ini diajari jibril surat fatah faqoro'a bismillahirrohmanirrohim inna fatahna laka fatham mubi'ina nah soal riwayat yang tadi falam asma itu duganya Imam Shafi'i saya tidak mendengar tidak mendengar itu tidak ada jaminan Imam tidak baca mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik kan tidak jelas bahasanya falam asma saya tidak sehingga biar tidak risiko kata Imam Shafi'i ya baca saja bismillah orang modal orang bayarnya kok kekirirrakaruan jadinya ya sudah baca bismillahirrohmanirrohim tapi Arab Saudi ya nabi ya saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi khusus fatah kalau sama tidak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Qur'an terbitan Arab Saudi Musaff ya Musaff terbitan Arab Saudi khusus fatiha itu bismillah itu ditulis ayat 1 alhamdulillah ayat 2 artinya kalau bismillah ditulis ayat 1 alhamdulillah ayat 2 berarti bismillah itu bagian yang gak terpisahkan dari fatiha khusus fatiha loh kan kalau selain fatiha enggak bismillah itu gak dikasih apa? nomor kalau khusus fatiha itu bismillah dikasih 1 alhamdulillah 2 itu hebatnya pemerintahan arab saudi masih mengenalah dia tunduk dari riwayat bismillah itu istilahnya pengirahan itu walakot atina khusus fatiha minalmasani bismillah yang gak dikasih kudu pitu pitu gelam-gelam kan bismillahirrahmanirrahim 1 alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim malik yaudmiddin yaakana abudwa yaakana stain nihidina suratul mustaqim suratul ladhi alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maka anda ini ngurangi bismillah bingung boleh nanti yang pitu makanya saya berharap yang ngaji saya disini biasa ma'wan menyangkut bismillah kalau ada suram suram ada yang ngurangi yang ngurangi sidi-sidi lucu jadi orang yang ngurangi bismillah tapi orang yang ngurangi bismillah tapi orang yang ngurangi bismillah bismillah suaranya tapi bedo sudah ada yang ngurangi bismillah jadi orang yang ngurangi bismillah jadi orang yang ngurangi bismillah tapi orang yang ngurangi bismillah maksudnya juga tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu koran arab saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diteterakan bismillah meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca tapi di mushafnya tetap ditulis bismillah itu pentingnya orang ngalim kan sebetulnya tidak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang bismillah bismillah seperti itu tidak jamin antar ulama itu tidak ada masalah yang terkait bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahad amin humkita saya saya itu ya saya saya tidak mendengar karena dalam fekihnya itu menawarkan sebenarnya fanatik madhab syafi'i sebenarnya imam syafi'i itu ya manusia sebenarnya bisa tidak cocok tapi masalahnya kan otaknya jauh otaknya jauh jauh ilmunya jauh sekarang saya tanya khutbah itu sahnya jumatan orang berapa dalam adhab syafi'i 40 sarannya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah tidak sampai saya tanya imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah lu beda makanya harus ngaji itu serius ngaji mondok rahatam misalnya saya jadi imam khutbah yang mendengarkan saya orang 40 bisa saja yang dua itu kopok tidak dengar memang karena kopok atau yang empat omong-omongan tidak mengurusi tapi imam tetap dengan suara yang pengandainya orang normal itu dengar makanya kata fekih-fekih syafi'i wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'ilang yang penting seorang khutbah memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar wa illam yasma'u mersih pun hakikat mereka tidak dengar karena mungkin omong-omongan ada suara mobil bising tidur gosip macam-macam makanya itu perdebatan fekih yang wajib itu isma'u arba'in atau sama'ul arba'in memperdengarkan atau hasil hasil apa dengar lah baca bismillah ya seperti itu yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar faham sih kalau maksudnya makanya perdebatan fekih itu itu pasti seperti itu misalnya seorang guru sementing seorang guru tokia itu memahamkan dia sudah pakai bahasa yang baik intonasi yang baik apa hakikatnya mesti anda paham kan enggak juga mungkin semulat mikir tanggal dibayar bbkb sesuatu macam-macam yang mau ngaji semuanya semuanya tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut memberi pemahaman meskipun yang mendengar enggak faham atau orang lain itu faham padahal gurunya buruk karena otaknya sudah baik omongan keliru ya faham itu malah hebat mungkin pinter lah ya makanya jadi perdebatan dalam adab safi ya perdebatan ulama sampai seperti itu dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memper dengarkan paham jadi itu beda kalau ulama itu mikir sampai itu bulat tenang kalau bantah kalau mikirnya kalau bantah kalau mikir remok mikirnya berarti kandani terus mulai mikir kalau ilmu terlambat mikir bantah ulama semuanya mikir ulama mulai kalau seneng tidak harus debat ulama-ulama lucu-lucu debat makanya dulu abahnya Syed Muhammad itu abahnya Syed Muhammad itu Syed Alawi itu pertama kali menangi ada mukab biru saud ada mik ya mik seperti ini ulama-ulama Mekah janggal ini sahapan ndak Jum'atan di khutbahi pami karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib padahal dengan adanya mic suara khotib itu menjadi lirih kan gak mungkin bungok-bungok sudah ada mic berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic suaranya speaker bukan suara khotib andekan tanpa mic kan gak ter dengar mulai kontroversi sah apa ndak sah terus Syed Alawi Abahnya Syed Muhammad bilang kalau orang gak bisa melihat kecuali pakai kaca mata itu akad beknya sah apa ndak karena kalau sah berarti dia yang melihat itu sudah dia tapi pakai kaca mata kalau kaca mata yang dicopot gak bisa melihat oh ya ndak ndak sah berarti enak dia jadi orang yang gak pernah maksiat karena melihat perempuan dimana-mana juga dianggap gak melihat kalau orang santri beling nanti orang yang ada orang yang ada yang ada yang ada berarti orang yang ada berarti orang yang ada yang ada karena dia kalau marung itu jual belinya gak sah terus berarti makan barang haram terus ya itu kalau orang pakai kaca mata melihat perempuan gak dosa berarti kalau dia jual beli juga gak sah berarti kalau makan haram jual belinya gak sah terus semenjak itu ulama-ulama wahabi mulai mentoleransi ya sudah gitu aja kok repot sudah anggap apa sah pakai kaca mata sah dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu terus ada perdebatan lagi sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara mu'adzin lu lu siapa-siapa mulai bingung itu sampai ya orang tahu ngaji kalau suara mu'adzin sekarang ada medjit modern terutama kalau romantan mergobila apa yang makan disetel radio kalau ada mu'adzin ini kan radio disetel adzan itu sunatan jawab kalau ada mu'adzin mau rekaman adzan ada yang pikir ada yang kaya di daerah sarang biasa ada yang ada ada yang ada radiusnya akan 1 kg ngaji di terus alasannya ini suara mu'adzin kalau tidak pakai speaker kita tidak dengar ya dianggapnya tidak dengar tenangnya macam karena sekarang itu repot tapi kalau melihat adzan itu itu kalimat yang sakral mendengar kalimat sakral misalnya saya tanya kesunatannya itu mendengarkan bacaan koran atau mendengarkan pembaca koran bacaan koran kan kamu yakin kan kalau rekaman koran didengarkan sunat padahal tidak ada yang baca karena yang sunat memang mendengarkan bacaan koran bukan pembaca bukan mendengar pembaca koran bukan lalu lama saya mikirkan ada yang pusing kalau saya mikir dengan 15-15 mau panggung ini buku toko aduh musibah berfikir tentang konsumen mau sampai jika berkoron dan baca berlaris nggak berlaris dari tunggannya nggak berlaris dari mereka dari buka aduh seluruh kabel kalau kita lakukan istri, kita rapati gelap ini misalnya udang dari musim udang dari kaya ini ramahandi, bareng udang dari musim berikut Desember jadi kaya-kaya itu di daerah kita harus pintar kerja istri, kita lakukan musim udang, itu tidak gelap tak kaya ahli falak, itu musim itu kaya, ampun saat ini istri yakin kita lakukan, kita lakukan itu jadi melak melak diri-diri itu jadi ada kaya ini alih falak ampun, ampun saat ini gini terang musim, temen izin maksudnya wah kaya ini sudah pintar tidak dikritik terus kalau ada yang menyalakan itu, tidak dikritik tidak diakali saja pada saat itu musim hujan, kira-kira udang selosot istri kok, senen manti kan, kerenannya udang kalau dia lakukan istri kok, ya udang juga hahaha kalau nabi itu berbeda, nabi itu bisa mengatur malekat itu udang tidak ada malekat nabi itu yang paling diwedeni malekat saat itu jadi ketika nabi khutbah ada orang desa ya rasulullah halakatil amwal dunia rusak gara-gara udang seperti ini, nabi tangannya diwangkat udang, malekat bagian udang terus bingung apa, langsung udang saat itu juga semuanya sopah nah malekat itu karena nabi ngutus udang udang terus sampai seminggu mengaturkasi stop hahaha wah malekat itu repot dengan malekat wah akhirnya saat ini orang rusak berkara kekeringan, tapi rusak mergau sapi ini, entah ini udah kata banjir jumat berikutnya ya rasulullah halakatil amal, sekarang ini rusak tapi tidak berkara kebanyakan banjir tapi kebanyakan banjir akhirnya nabi itu berkata tidak berkata kebanyakan banjir Allahumma hawa alayna wa alayna mandek karena ini abu khanifah itu menolak sholat istisqa dia bilang ketika nabi dulu itu sudah istisqa cukup sambil khutbah beliau itu tapi nabi manti merosak istisqa, merosak lapangan merosak macam-macam jadi nabi itu nanti nabi itu nah kita kan akhir-akhir amanti satu ilmiah sedikit ini musim ya, entah ini sabar jujur lah ya Allah, kagungan adat, ada musim soef, robik, khorif musim ini berapa? sekarang ini berapa? iya sekarang ini khorif orang-orang harapnya ya khorif, robik, sita, soef robik apa ini? orang rendeng ya orang ketiga apa ini? semih? orang Eropa ya orang-orang musim mareng ya serobik, labo sita musim hujan soef musim ketiga dipahami terus jadi kiai mulanya ulama-ulama saat ini sering berdebat yang penting itu orang 40 mendengar atau khutibnya memper dengarkan makanya suara muazzin itu kita menjawab suara muazzin atau suara speaker karena kalau sekarang rusak kabar sama ada di kitab kek misalnya di Fatul Wahab, di Fatul Mu'in orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muazzin sejauh mendengar suara muazzin asumsinya muazzin itu di menara yang tinggi ma'ahudu is shawti suara itu tidak bising berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter tidak bisa dikira-kira tidak bisa dikira-kira maka itu hanya suara yang berarti kira-kira berarti kira-kira kira-kira makanya sistemnya apa apa orang yang kira-kira kira-kira wajib Jumatan di tempat situ orang di situ yang memperdengarkan kira-kira menyerang daerah lain ya, tidak tidak ada yang berpikir, tidak ada yang berpikir tidak ada yang berpikir hal-hal kalau itu kira-kira menara Rathipayu nggakапi itu rasulullah akan menyusul menara yang menghasilkan Anda menurut Kudus dia akan menurut saya akan menurut saya akan menurut jadi itu tidak menurut saya akan menurut karena saya akan menurut saya akan menurut itu ingin menurut dia akan menurut kalau menurut Kudus hanya menurut tapi akan di putus saya ini gampang kan speaker ini di luar, berduka ini harus ditutup dengan mik wajah maksudnya itu Al-Hukmu Yadurumailatihi wujudan wadahman hukum itu tidak masalah hukum-hukum sosial itu berubah sesuai alasannya alasan wujud, alasan orang lain karena ini tidak menurutnya modern apa yang dialami zaman Nabi saya ini berubah berubah sesuai alasannya maksudnya itu Al-Hukmu Yadurumailatihi wujudan wadahman hukum itu bisa berubah kemudian kesunatan menurut saya ini menara ini apa? apa itu? speaker mu'adah ini cukup bisa kalau ada film-film Fathu Mekah itu bisa berubah pertama ada di Mekah ini berubah menara ini bila itu ada di Mekah ada di Mekah ini berubah apa? apa itu ada di Mekah apa itu ada di Mekah ini saya sudah menarik ini seperti yang di film-film Mekah ini seperti yang di film-film Mekah ini saya ada di Mekah ini di Mekah ini tapi saya utaknya sudah suombong saya berjalan, bapakku sudah mati jadi Allah ya rohah da'l-urrah biyas adil apa? ka'bah orang-orang gagak irang munggah apa? ka'bah apa yang tersiksa bapakku yang menang gagak irang munggah apa? saya utak Mekah ini di Mekah ini Mekah ini di Mekah ini di Mekah ini utaknya ini utak kafir saya sombong sama ini apa yang tersiksa? apa yang tersiksa bapakku? tersiksa bapakku faham itu kalau tidak usah pesimis memahami Al-Quran itu bisa kalau kita tidak bisa detail seperti ulama setidaknya bisa secara dialeksi umumnya ini berbalikannya dialeksi umumnya dialeksi umumnya contoh yang paling gampang orang itu mau kawin terus pegatan ini seduruhnya pegatan itu dikeloni di jimak lah di hubungan intim misalnya malam misalnya malam ini malam apa? senen ya? zahid malam senen masih menggauli istrinya orang itu apa? zahid malam senen masih menggauli istrinya di jimak hubungan intim lelah esok itu pekerangan esok itu tukaran tukaran ekstrim terus pegatan ya? pegatan setelah pegatan kata Allah walmutallakotu yatarobbasna bianfusihinnah salah sataku kalau dia masih khed perempuan tadi masih khed misalnya siti lah itu dia harus iddah sampai tiga kali masa suci kita tidak paham sirinya seperti itu tapi kita tahu secara dialek sosial secara dialek sosial itu gampang kalau orang kok khed berarti bukti tidak hamil padahal kalau tiga kali masa suci berarti minimal dia mengalami dua kali masa khed khed pertama membuktikan tidak hamil khed kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai dan ketika menikahi orang lain maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua kedua karena suami pertama jelas-jelas jemaahnya orang jadi bukti ini berkali-kali khed paham sih paham ya minimal saya paham misalnya tidak ada arti ini Quran yang dilimut minimal saya paham duduk perkara ini iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sepirma suami per tapi tidak ada yang paham berarti ada yang ada di Quran tidak ada yang ada tidak ada yang paham paham ya paham ya paham ya paham ya termasuk sifatnya Quran kan wakithabim mubin nah ya Quran yang memberi penjelasan berarti khotib yang bersuara memperdengarkan soal hakikat khotib ya orang harus paham wakithabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan apa semuanya terus jadi jelas tidak kan tapi Quran tetap diberstatus memberi penjelasan ini kalau ulama ketemu pengiran mau kepingin ibadah yang ini kalau terhadap ya orang yang ditempa selain orang-orang kalau mau kepingin ketemu pengiran Allah nyifati kitabim mubin menjelaskan ya aku sebagai ulama sebagai umat rasulah kepingin menduai amal menjel itu tadi kalau anda tidak paham detail bagaimana pahamnya ulama minimal kepingin logika yang dibangun Al-Quran hujah ya aku mau malam itu dijimak esok tukaran atau dua hari lagi tukaran tukaran sampai cerai kan potensi bahwa money tadi jadi ternyata berkali-kali sampai tiga kali berarti money nya tidak jadi kalau tidak jadi mengalami tiga kali masa suci berarti idahnya selesai sampai takut berarti idahnya nunggu kelahiran karena setelah lahir berarti rahimnya bersih berarti money yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama setelah lahir dia kawin ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua lah kita paham logika sosialnya paham tujuan idah adalah suami kedua kalau menjimak atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua sekarang andekan tidak ada idah malam senen dijimak ambil zahid esok Siti dipegat malam selesai dirabi bakar dijimak esoknya pegatan malam ke tiga rabi menek terus anak-anaknya yang pertama yang kedua yang ketiga kan tidak jelas terus kita tahu kenapa DNA saya semua agama 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 itu idah tidak ada tidak ada ada orang medis Israel itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori idah memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab api yang menggunakan Islam orang yang Yahudi dia itu kagum sama aturan idah itu jelas kalau yang masih idahnya tiga kali berarti mengalami dua kali apa ini hubungan kebabelasan pacarnya susah berarti bukti jadi meteng nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa itu bukti tidak tidak hamil nah berarti suami istri yang malamnya menjimak tapi setelah beberapa hari berarti idahnya pakai yaitu walmutallakotu yatarabbas nabi'an fusihina salah sataku nah nanti kok terbukti hamil misalnya ya berarti idahnya wawlatul ahmali ajaluhunna ayyatona hamlahun kalau yang hamil berarti idahnya nunggu apa nunggu apa kelahir jadi faham gitu itu sejauh sampai orang terus paham quran belas sangking belasnya kawin mut'ah tidak kawin mut'ah kawin mut'ah kawin yang mengganggu waktu aku mendingin itu itu lumayan tidak gelap yang dikawin mut'ah di Bogor yang mempunyai beberapa daerah di TV-TV di kampung arab itu kan kawin idah itu kan kawin dengan tempo tertentu kawin dikawin 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 terus yang arabnya mulai itu gelap idah tidak ada saya lagi dikawin kira-kira gelap idah wah kesuai gak gelap idah gak gelap idah kalau misalnya mut'ah satu bulan mulai misalnya mut'ah sehingga mut'ah mulai tapi saya yakin mut'ah tidak boleh mut'ah itu serah oleh serah oleh kesalahan tanpa idah kalau ulang lagi mut'ah itu jelas tidak boleh misalnya keyakinan ulama alih sunnah santunya mut'ah itu tidak boleh kalau alasan istiqah apa perempuan-perempuan aku siap ketika mut'ah ini mengharap lagi seminggu misalnya terus ada dikawin kira-kira dikawinnya gelap jadi aku tahu kira-kira perempuan perempuan kita tahu lana perempuan berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan idah kan kalau idah kan minimal tiga bulan tiga kali masa suci anggap baik kira-kira tiga bulan gelap kira-kira nganggur tulung pulang minta lah khawatir kalau tidak terlalu pas Arab balik ini ke Mekah dia melalui ramai sangat bergantung itu menengah yang mulai bujun ini apa kalau tidak 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 ini latihan hukum tidak ramai seperti bujun ini yang yang Arab mau aku sering ngerti TV misalkan di daerah aku kan paraksarang, paraksedan, padah karena pas mulai ke madrasa harus ada jagungan itu seperti itu, kepingin tapi kalau tidak ada orang hukumnya, hukumnya ya harus di diskusikan, kalau Arab terus wali gak megat itu terus ya gak megat ya sebuah jenis yang balik mau gak megat rafak, pengadilan orang-orang cara aku ini selesai ada mendingan kalau aku mikir, kalau dirah mikir seperti itu kalau orang-orang yang enak orang-orang yang enak, mikir orang-orang yang enak, ya sebetulnya idah itu solusi solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansap supaya nasap itu tidak campur maka aku lakukan itu nabi itu luar biasa seorang yang rusak, nikah raka binti turunan maka aku tambah iman kalau iman, aku yakin aku yakin seorang yang rusak kalau nikah itu yang ada yang bogor, yang ada yang ada yang ada di TV-TV ini aku baca pilih 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 tanah kahu tanah salu nabi itu dari awal nabi itu seorang yang rusak rupet itu orang-orang nikah tapi raka ingin dua anak tidak sebetulnya nabi itu kan tanah kahu tanah salu nabi itu tapi tidak munggu kelon-kelon saja sama jantara jino terus tidak terlantar terus misalnya di Arab balik terus terus megat saya mau nipi buju ini di telepon nomornya sudah ganti saya coba yang ini gampang berdua bulat itu kan si Arab ini sudah bulat dan tukang saya terus di telepon nomornya sudah misalnya misalnya di Arab di Arab tapi tidak rapi di telepon tidak ada 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 telepon jika dalam 3 bulan 3 bulan 3 bulan atau 6 biasa di telepon 6 jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin atau lahir lahir batin maka terjadi satu percerian dan uangnya disumbangkan disumbangkan negara saya sering dibesani juga saya sering menggantikan santri kadang saya tidak pernah santri kadang itu santri seperti ini kalau anaknya mau berhenti rasa jenis santri kadang berdua 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 kadang berdua mengerti kalau2 bulan semap portal terus otomatis kebawah akan tiada becek ках kadang buda bisa dikatakan sampai kemarin suppose berakhir ini berdua 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 berduanya santri selamanya tidak jadi apa enak terus ini santri jenang mau cek taklek enggak, ini aneh-aneh aku jeleng terus ini perkara ini aku bilang, santri ini kadang pertama rabi kan oleh rati duit kan suwi kadang melarat nanti telung tahun ke depan kadang berlanjut ini ini pengalaman, berlanjut terus taklek tapi kadang gak bisa nafaknya kan tetap jemaah berarti nafaknya di batin, masalahnya kalau teman-teman ada gelempisan kan, berarti itu batin tapi mereka ada di wajah ada di wajah, 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 aku setuju wajah, potongan minggat-minggat di malaysia itu itu wajah, aku ngerti santri, sampai di wajah, yang wajah santri, potongannya raya nera jelas tidak wajah taklek perkara ini sekali hilang setahun di wajah tidak di wajah jelas berarti jatuh taklek seperti itu, aku tidak dihujur pada di wajah, kemudian saya anak kuliah itu sampai di wajah, saya tidak diwajah dari malaysia, itu tidak diwajah itu sepunti, aku tidak mahu taklek dan mahu, maka gambar lah kalau saya telpon, rapak, selesai dan juga yang saya kenal, dan juga yang saya kenal cepat kalau saya mau taklek cepat, saya mau taklek bingung sejak kan? kalau saya telepon, saya tidak telepon kadang ketika saya berkata, seperti ini saya berapus, saya notasannya berbunyai, orang lain jelas bisa saja mereka tidak mengajar bisa saja orang lain apa, nanti saya berbunyai saya menya turn that up, berbunyai, orang lain saya merupakan banyak mereka juga berkirip menjelas semua saya doang orang lain mereka menampilkan saja seharusnya ketika bisa ngomong nah ya ini untuk barokai wakitabim mubin, jadi quran itu jelasnya sampai masalah tapi ya mubin quran memberi penjelasan tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas kalau ini cari imam syafi'i setiap aturan dibebankan pada pelakunya khutib yang khutbah jum'ah diwajibkan isma'u arba'in memperdengarkan orang empat puluh meskipun hakikat dari orang empat puluh kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang ngomong-ngomongan nah ini betul takbir wa yajibu isma'u arba'in bukan wa yajibu sama'ul arba'in jadi yang wajib itu khutib memperdengarkan bukan kok orang empat puluh semuanya dengar harus repot kan dari ulama itu pun benar sampaian teranggila dari ulama itu pun benar banget teranggila dari ulama teranggila dari ulama dan itu pun orang empat puluh semuanya teranggila dari ulama dan teranggila dari ulama dan menurutnya teranggila dari ulama apa makanan dan menurutnya jadi burikan yang 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 maksudnya maksudnya atau area api jadi, jika ada di beradaan bagaimana dengan apa? makan maksudnya, makan maksudnya jadi orang yang di kawasan atau di area api, orang-orang yang di dalam api orang-orang yang di dalam maksudnya tidak ada jadi rasa ada yang akan dipaham orang ini tidak di seudah, khawatir orang yang akan dipaham tidak diakhir ini malah terang ada yang di terang, ada yang sangat diterang ada yang menyebarkan tapi orang yang mau ngomong, misalnya sampai cacili, adus-adus di sini jadeng adus-adus di sini, mesti adus di sini jadeng, maka adus di sini jadeng, ya biasa oh ya, ngomongan itu kan, tapi ngomongan makan di mana, di rumah makan, maka rumah makan maksudnya, maka rumah apa? maka ya orang fanatik, nilai apa? nilai rumah sakit, maka rumah sakit rumah kan gue menampung orang sakit, kok ngomong-ngomong, rumah makan diprotes, rumah sakit di protes, mau rumah kok sakit, mending rumah yang menampung orang sakit akhirnya, jadi reporter berita bingung, kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit karena rumah sakit salah gitu, di rumah yang menampung dan ketika dia lapar, dia ke rumah yang menjual makanan hahaha, bergondeknya menghindari rumah makan apa-apa imam sih? ada yang terang ada ulama ya, saya ingin saya ingin 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 wat subhanuwa ilan mahasuci Allah robil alamin akan mengirgani saalam kapa min jumlah 5,5 seng jumlah perkorono diakang di nidakno diundangno apa? dan mengatakan maknanya wa subhanallah rabbil alamin ku tanzi huwah ikum bersihna Allah ta'ala minasuk sanggeng elek ya Musa innahu annaqwaul azih sulhaqim ya Musa he Musa innahu innasya'na isya'na teksesya'an saat ini ku alwake sesuatu yang terjadi saat ini Musa kuwet